Halo selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Santonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Oh iya, gini kok, saya mau tanya ini kok Saya kan ex Taiwan, terus datang kerja ke Hongkong itu Baru berapa hari, tanggal 4 kemarin saya datang ke Hongkong Nah terus, saya itu langsung kerja 2 hari itu Saya terus ambil notis, karena mungkin nggak sanggup Nggak sanggup matapin ini disini gitu ya Nah terus, aku udah datang-datang nge-notis Tapi nggak tahu majikan udah dikirim ke imigrasi atau belum Atau gimana, terus kata si majikan itu katanya Nggak usah, nggak usah perlu saya bawa ke ini Ke imigrasi, yang penting kamu mau pulang nanti pulang gitu kan Nah kemarin itu saya ada berantem sama majikan Majikan laki-laki Terus saya bawa koperkan mau keluar, katanya kata si majikan laki-laki Kalau kamu mau keluar sekarang, oke nggak apa-apa Tapi kamu harus bayar sama saya Dan terus saya telefon sama agent, saya mau ke kantor Yang penting saya mau keluar, saya nggak mau disini ya Aku bilang gitu kan kata si agent Ya kalau kamu mau keluar, kamu harus ganti uang Ganti uang rugi Nah saya kan bilang aku terserah nggak ada Ya suruh rumah, suruh rumah, apa orang rumah Buat apat, jual apat Buat nebus kamu ganti kamu disini Sedangkan, sedangkan saya kan tidak ada potongan gaji Nggak ada potongan sama agent kan gitu Nah terus, kalau majikan minta ganti rugi Kamu mau pakai apa Terserah kamu mau mitri Kamu harus minta kiriman uang dari ibu Terserah dari rumah mau dijualkan Apakah terserah yang penting ganti majikan Nah kalau tiketnya kamu nggak ada tiket Kamu merangkang beli sendiri katanya gitu Itu kira-kira kalau misalkan saya Saya putri dari sekarang itu Saya dapat tiket atau gimana ya kok Oke Tapi itu dapat nggak atau Majikan minta tuntut harus ganti itu gimana kok Oke, giliran saya yang jelasin ya Oh iya kok, makasih Saya ulang lagi, berarti sampe baru 2 bulan Belum ada 2 bulan Baru 4 kemarin Bulan ini, bulan April Oke, anggap aja 2 bulan kurang 1 bulan kurang kok Malah 1 bulan kurang Malah 1 bulan Sampai baru dari Indonesia Iya Oke Jadi gini mbak, peraturan Hongkong ya Sekali lagi Kalau kita memutuskan untuk break Atau terminit kontrak Terminit kontrak itu putusnya kontrak Kalau disebabkan Kalau misalnya sampe yang menginginkan Pergi hari itu juga Sampean membayar 1 bulan gaji ke majikan Itu peraturan Hongkong Nah Itu kewajiban sampean Tapi kewajiban majikan Membelikan tiket sampean Nyampe Indonesia Sama uang transport 100 Jadi seperti itu Oh gitu ya Tapi strukturnya sampean Tidak bisa tuker Sudah Uang yang aku kasih kamu Belikan tiket buat aku Tidak bisa tuker begitu Sampean harus tetap Menyodorkan uang Kepada majikan 1 bulan gaji sampean Majikan tanda tangan Clear Nah, kepulangan sampean Harus mereka belikan Minimalnya 14 hari Dari sampean keluar Tiket itu sudah harus ada Kalau sampean 14 hari Tidak ada Kan sampean tidak bisa pulang Sampean bisa lapor ke labor Nah, persoalan seperti itu Makanya Si agent kan bilang Kalau sampean memutuskan untuk pulang Ya silakan Sampean cari uang Karena itu peraturan Sejumlah 4,870 Sesuai dengan gaji sampean Standar bulan tahun kemarin Ibaratnya Standar gajinya Hongkong Itu benar Jadi itu Tidak ada masalah Jadi kalau sampean memutuskan Ya sampean yang harus bayar Tapi kalau sampean One month notice Nah, ini Pengen keluarnya bulan depan Nginformasikannya bulan ini Nah, baru sampean tidak harus membayar Oh, iya gini kok Kan kemarin kan Masih kan udah bilang Kamu kan sudah tanda tangga notice Kamu kan tanggal 7 Tanggal 7 ini kamu keluar Tunggu kamu tanggal 7 Nanti saya bawa kamu ke agent Terus nanti saya kasih kamu Uang satu Gaji satu bulan Saya terus belikan tiket Nah, tapi di waktu pas Misalkan nanti saya tanggal 7 itu Kok sampe saya gak diantar ke agent Atau gak ada keputusan Kamu pulang notice Atau gimana itu Gimana kok Sampai lapor ke labor Misalkan saya diantara Tapi kan saya gak megang surat notice itu Cuman saya foto aja Pas waktu saya tanda tangan Saya foto Terus yang saya tanda tangan ini itu Dipegang sama majikan Gak tau itu majikan dikasih imigrasi Atau tidak Saya gak tau Nah, ini yang keliru Surat notice itu harus jadi 3 lembar Ya, sampen pegang 1 Majikan pegang 1 Imigrasi dikirim 1 Itu harusnya begitu Sebentar Saya tak ngomong dulu Kalau saya gak pegang Kan sampen ada foto Ya, sudah fotonya aja Tunjukin ke labor Biar perselisian sampen ini Akan kelar di labor Labor departemen Jadi, sampen tinggal di mana? Di Kaolunside Hong Kong Island Atau New Territory Kalau sampen di Kaolunside Itu di Jungwan ada labor Ya, di Jungwan Tapi kalau sampen tinggal di Hong Kong Island Ada di Taiko Shing Itu ada Labor departemen Kalau sampen di New Territory New Territory itu Vanling Taipo Sungsoi Nah, itu ada di Satin Wih Sekarang Sampen gak usah panik Dan gak usah bingung Panggal 7 Yang sudah ditentukan Sama mereka Sampen kan sudah pegang Buktinya di Bifoto Beresin aja Semuanya Berangkat ke labor Gitu loh Laporkan Kalau saya mbak Kalau saya Kalau perselisian Sampen sama majikan Yang mampu menengai Bukan agent mbak Oh gitu Yang mampu menengai adalah Labor departemen Makanya Sampen ilmunya Cat Sedikit sekali Gitu loh Berangkat ke Hong Kong Ilmunya sedikit sekali Begitu Kena masalah disini Panik kan Bingung kan Mumet kan Nah, makanya Inilah yang saya gak suka Gitu loh Jadi Makanya saya bikin konten ini Gak tahu Gak bisa nyebar Sama temen-temen Yang belum berangkat Soalnya Di Indonesia Internet mumet Jadi selalu Yang dapet Infonya Yang dari Hong Kong Yang sudah nonton Karena internet di Hong Kong Jauh lebih murah Tapi it's okay Fine Saya cuma ngomong Sama sampean Ke labor Biar ulusannya Kelak Ya Kalau sampean ke agent Sampean yang akan Menjadikan Korban Yang dijadikan Akan korban Ya Sekali lagi Ya Sekali lagi Ya Sampean gak siap Dengan Hong Kong Karena gak sampai Satu bulan Sampean sudah Memutuskan Untuk keluar Aku gak ngerti Alasannya Apapun itu Saya tidak Mau denger alasannya Sampean Selama majikan Gak mukul Dan gak menganiaya Bagi saya Sampean yang keliru Dan sampean gak siap Dengan Hong Kong Tapi Di sisi yang lain Di sisi yang lain Ya kan Hong Kong juga punya Penaturan bahwa Memutuskan kontrak Secara sepihak Itu boleh Artinya Masih gak sampean rugi PT sampean rugi PT gak rugi Karena sampean gak pada Potongan Sampean bayar Berg Ya Agent Agent yang rugi Sama Majikan yang rugi PT gak rugi Karena Sampean nyugih No PT Sampean bayar Berg PT Wis Wis beres Tanggungannya Wis oleh Bahadi Kak Nah Nah sekarang tinggal Sampean berjuang Dengan majikan Dan tidak perlu Melihat agency Ya Jadi Sampean kelebur Itu sudah semuanya jelas Semuanya jelas Misalkan Kok gak ada Keputusan Misalkan tanggal 8 paginya Saya langsung kelebur Bawa tas Atau Maksudnya Bawa koper langsung Atau gimana Oke Ya Sekarang Kalau sampean Tidak ada Keputusan Dan ABCD Tapi dia sudah bilang Bahwa tanggal 7 Dia mau nganterin Sampean Telepon polisi Tanggal 7 sore Atau tanggal 8 pagi Telepon polisi Polisi akan datang Ya Ini untuk mengamankan Posisi sampean Ya Majikanku Nyuruh saya keluar Tanggal 7 Berjanji tanggal 7 Dan ini suratnya Sudah aku foto Tanggal 7 keluar Tapi sampai detik ini Saya gak keluar Sampean pak polisi Menjadik saksi saya Bahwa hari ini Saya keluar dari rumah majikan Karena saya tidak ingin Keluar dari majikan Majikan nanti Menuduh saya Mencuri ABCD EFG Hal-hal yang tidak Saya lakukan Ya Hal-hal yang tidak Saya lakukan Jadi Jangan memutuskan Untuk kabur Keluar dari rumah majikan Tanpa ada prosedur Itu dangerous Itu berbahaya sekali Ya Ya Sampai telpon polisi Polisi datang Sampaikan apa Yang sudah menjadi Kehendak sampean Kemudian kan Polisi akan pasti ngecek Disitu ada siapa Disitu ada rumahnya siapa Kalau ada majikan Ini sampai ya Polisi yang telpon majikan Ya Setelah itu kan Aku mau keluar hari ini Karena kamu kan Nyuruh bilang Keluar tanggal 7 Ini sudah tanggal 8 Kamu gak Nganterin saya Ke agent Jadi aku berangkat sendiri Sudah Sudah sampean Berangkat sendiri Ya sudah Langsung ke labor Ceritakan semuanya Kronologis cerita itu Sampean boleh ke labor Boleh Ke KJRI Boleh Tapi Kelamaan Kalau ke KJRI Dibalik ke labor dulu Labor punya jawaban Bagaimana dan seperti apa Kalau masih tidak cukup Ke KJRI Tapi kalau merasa Sudah cukup jawaban dari labor Labor bisa membantu Untuk menyelesaikan Perurusan sampean Kelar Ya sudah di labor Gak perlu kajian Jadi seperti itu ceritanya Oh iya Nah itu kalau nomor Telefon polisi itu berapa Kho Kalau T 999 999 Ya 9 3 kali Oh iya Ya sudah Makasih ya Kho Terima kasih atas Inko nya Saya wanti-wanti Jangan kabur Tidak ada berita Ya Itu akan menyusahkan Sampai Oke Rekod sampean Di kemudian Nanti akan bahaya Ya Kho Saya pertahankan Sampai tanggal 7 Kho Ya Pokoknya Dilihat saja Mudah-mudahan Semuanya baik-baik saja Oke Amin Amin Yuk Makasih Kho Ya teman-teman Belum sampe 1 bulan Ya Ini Gak siap mbaknya Kena mental Dan PT nya sudah bayar Ya PT nya Gayeng PT nya Mantep Sudah langsung Dapat duit Karena memang Kemarin beberapa Juga ada yang telpon Ya kan Jadi Ada yang Bayar 15 juta Ke PT Yang bayari Pacarnya Yang di Taiwan Supaya dia berangkat Ke Hong Kong Jadi gak ada potongan Ya Udah nyampe di Hong Kong 2 bulan Gak betah Pengen pulang Ya Begitulah cerita Jadi Sekali lagi Orang yang berani Membayar itu Nyampe disininya Biasanya Ya sekali lagi Ya gak Biasanya sih Kalau orang mau bayar Berapapun Dikasih majikanya Yang gak tau Atau memang gak siap Tapi pada prinsipnya Disini Prosedur aturan Memang begitu Ya Tapi ya sudah Saya juga pernah Anak saya Bukan Orang yang saya bantu Proses sendiri Juga balik menyerang saya Karena memang Dia bisa Jadi bener-bener Nonton konten saya Dan dia bisa Nambil celah Akhirnya kami Yang merasa dirugikan Jadi agent Sama majikan Plus PT Karena dia Gak ada potongan Balik dia Ya ketawa-ketawa Ketiwi Udah jalan-jalan Ke Hongkong Dapat gaji Ya kan Ya kan Pulang Bebas biaya potongan Nah ini Ini Inilah yang menyebabkan Ya Tapi namanya orang Proses ya Kepala sama hitam Tapi kan kita Gak Gak tau Isi otaknya Kadang-kadang Kita yang salah Kadang-kadang Kita gak selektif Namanya yang juga Membantu Banyak juga Yang ketika dibantu Tidak tau diri Sangat banyak sekali Gak ada masalah Bias mudah-mudahan Begitulah tantangan Menjadi orang yang Saya gak bicara Seorang baik Tapi setidaknya Saya tidak menyimpan dendam Anggap aja Gak ada rezeki Diikhlaskan Dan mudah-mudahan Orang-orang yang Punya mental Seperti itu Dia akan sadar Dengan sendirinya Dan tidak melakukan Hal itu Kepada orang lain Cukup dilakukannya Sama saya aja Mungkin itu saja Dari saya Keep stay tuned My youtube channel And see you next video Bye 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 bye